Kita bikin romantis Oh iya guys, kemarin gadis Malaysia dolan-dolan ke Jakarta Ia merasa kecewa gitu, entah kecewa karena sakit hati Dibikin pacarannya, imbasnya kota Jakarta gitu Lalu diberikannya lah rating 0 persepuluh untuk Jakarta Tapi guys, kali ini datang dari seorang pria Malaysia Ia datang ke Bali loh Liburan kali ya, mungkin ia merasa kecewa gitu Persoalan, makanan halal di Bali Apakah ini suatu kritik atau saran teman-teman nanti bisa menilainya Orang Malaysia lagi, lagi Malaysia Ini dia videonya Satu saja masalah besar di Indonesia Dan video ini saya tunjukkan kepada Presiden Indonesia Sebagai Presiden, tolong tengok Bali Makanan halal sangat susah nak cari kat sini Saya berada di airport Bali Daripada mula pintu masuk sehingga saya nak fly Nak cari makanan halal terlalu susah dalam airport di Bali Jadi, sebagai sebuah negara Islam Yang ramai rakyatnya beragama Islam Khususnya yang melancong ke Bali Walaupun kita tahu Bali ini banyak Hindu di sini Tetapi ada orang Islam juga Dan ramai orang Islam datang ke Bali Fikirkanlah dan laksanakanlah Tempat makanan halal khususnya di airport Dan di banyak tempat Bila saya nak datang ke Bali ini sebenarnya Persepsi pertama yang diberitahu kepada saya Oleh rakyat Malaysia adalah Makanan halal sangat susah nak cari kat Bali Banyak babi guling, babi satir babi dan sebagainya Justru sebagai orang Islam Dan ramai rakyat Indonesia yang beragama Islam Adalah satu tanggungjawab orang Indonesia Rakyat Indonesia, pemimpin Indonesia Untuk memastikan ada makanan halal Di banyak tempat di Bali Bagi memudahkan pelancong yang beragama Islam Untuk mendapat makanan yang halal Bagi memenuhi syariat semasa melancong Juga tempat solat lah kalau dapat sediakan Alhamdulillah di airport Bali ada tempat solat Bawah ada, atas pun ada Cukup cantik Cuma makanan saja perlu pastikan lebih banyak Di airport khususnya Sediakan makan halal Terima kasih Semoga pandangan ini memberi kebaikan kepada Presiden Indonesia dan juga rakyat Indonesia Dan seluruh pelancong Islam yang nak datang ke Bali Terima kasih Di sini guys kita lihat ada komentar Indonesia bukan negara Islam Bali mayoritas Hindu Muslim Indonesia tak pernah ada masalah di Bali Katanya Di airport Bali ada KFC, Sawaria dan lain-lain Ada apa di Bali omongan dia ini Saya stay di Bali banyak makanan halal Makanya saya curiga ada apa dengan konten orang Malaysia ini Karena tanya guys Terus bawa makanan sendiri biar gak ribet Dimana bumi dipijak disana lagi dijunjung Googling makanan halal banyak di Bali katanya Di Bali makanan halal dimana-mana bang Maksud dia itu perlu ada label halal Tapi kan karena kita di Indo mayoritas muslim Jadi kita sudah dapat bedakan mana halal mana tidak Tapi bagi tur seluar memang butuh label halal Untuk kepastian halalnya katanya Buka usaha sendiri aja disana bang Ya juga ya buka usaha sendiri gitu Indonesia itu negeri yang beragam Jadi jangan kaget tiap pulau punya cirhasnya tersendiri Ya punya cirhas tersendiri Saya orang Bali Sapa bilang di Bali susah cari makanan halal Malah kebanyakan makanan halal di Bali katanya Keluar dari airport itu langsung ada banyak warung muslim Nasi padang jalan ke diri Kok susah katanya Itu lah ya guys beragam dari komentar netizen Kita terima apa yang disampaikan pria dari Malaysia ini ya guys Siapa tau bisa masukkan untuk pemerintah setempat Tapi perlu diingat Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung tinggi Ya kan Seseorang sudah sepatutnya mengikuti Atau menghormati adat istiadat Yang berlaku di tempat ia hidup Atau tinggal Meskipun ia hanya sekedar jalan-jalan Ataupun liburan Gitu kan babe Kalian memiliki pendapat lain Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar Thanks for watching Sub indo by broth3rmax